Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah saya maju ini atas izin presiden? Pasti dong. Tapi siapa yang memutuskan? Ibu Mekawan. Saya tidak berjuda es, saya tidak pernah berprasang ke apapun, sebab dalam pemilihan gubernur itu yang bertarung adalah figur. Mau dijahilin mau enggak, kalau figurnya enggak kuat juga enggak bisa. Saya ini kan lagi dikroyok rame-rame, tapi saya siap dikroyok. Dan saya menikmati untuk dikroyokkan. Eh, stop dulu Ri. Ini kita mau kemana sih? Mau ngopi ya pasti? Eh, atas siapa ngopi? Gue mau ke rumah orang penting. Ah, rumah siapa tuh Ri? Gue telpon dulu orangnya ya. Nah, coba deh. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya, ini Ria. Pak, Ria lagi ada di depan rumah nih. Boleh enggak masuk bentar? Terus kita ngobrol-ngobrol. Boleh, Pak. Langsung masuk nih, Pak. Oke. Siap-siap. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Tuh. Enggak boleh sama orang yang masuk. Memangnya siapa sih, Ri? Ah, banyak nanya. Mau ikut enggak? Biar tahu. Mau dong, mau dong. Bener. Bener. Yaudah, yuk. Eh, tapi jangan macam-macam dalam. Bener. Bener aja, bener. Yaudah, yuk. 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 Pak Pram, makasih loh, Pak Prami. Tadi Ria telpon ganggu Pak Prami kesini. Padahal telponnya belum diangkat, udah nyampe duluan suaranya. Pak Prami, saya lagi ada waktu luang nih. Pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Pak Pram. Boleh enggak? Boleh, ngobrol dikit. Boleh, banyak. Boleh, banyak nih. Pak Prami, tapi sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya saya lihat di TV, TV channel A, Pak Pram. Channel B, Pak Pram. Semua tuh gambarnya Pak Pram. Jadi saya karena 8 tahun enggak pernah mau muncul, gara-gara mendapatkan amanah menjadi calon gubernur ini, untuk mengejar ketertinggalan, makanya semua TV saya iain aja. Walaupun enggak tahu programnya apa, seperti sama kamu, Ria. Karena saya tahu pasti Ria baik sama saya, sehingga udahlah, Ria mau nanya apa aja. Yang susah dijawab, yang sulit enggak dijawab. Pak Prami, kalau sebelumnya kan udah sering cerita lah. Mulai dari pemberian amanah. Bingung nih kan, terima enggak. Ngobrol sama istri, udah cerita. Bukan terima enggak, enggak terima. Sempat enggak terima juga, akhirnya nerima. Akhirnya ngobrol sama Bang Dul, kerjasama segala macam. Itu udah ada jawabannya. Yang belum ada jawabannya, Pak Pram ini PDIP. Sering disebut, ini matitifannya Pak Jokowi, kemudian dibantah. Tapi kalau misalnya dibantah, apakah ini bisa disebut sebagai strateginya PDIP? Yang jelas, saya ini diputuskan seribu persen keputusan oleh Ibu Megang. Saya bersama dengan Pak Jokowi, yang sekarang beliau presiden, itu mengenal beliau lebih dari 23 tahun. Bahkan ketika beliau maju sebagai calon wali kota pertama kali, waktu itu saya masih wakil sekjen. Yang kedua menjadi sekjen, sehingga proses beliau menjadi gubernur dan sebagainya, saya terlibat secara langsung. Jadi memang saya juga tidak bisa pungkiri, saya punya kedekatan. Karena apapun kan 10 tahun, saya menjadi pembantu langsung presiden yang sehari-hari ada di dekatnya presiden. Itu hal yang tidak bisa dinafikan. Sehingga dengan pikiran, saya harus bekerja secara profesional. Ketika Ibu Megang meminta saya, saya harus mendapatkan izin Pak Jokowi. Jadi saya tidak bakal tidak dapat izin kemudian melakukan halnya. Karena ini juga bagian pendidikan etika politik. Bagi siapapun yang mendapatkan posisi misalnya seperti saya yang tidak gampang. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah saya maju ini atas izin presiden? Pasti dong. Tapi siapa yang memutuskan? Ibu Megawad. Pak, berarti ini tuh strategi atau upaya dari PDIP supaya tidak, katakanlah dijailin di pemerintahan selanjutnya? Saya tidak berjuda es. Saya tidak pernah berprasang ke apapun. Sebab dalam pemilihan gubernur itu yang bertarung adalah figur. Mau dijailin mau enggak, kalau figurnya enggak kuat juga enggak bisa. Betul. Dan saya merasakan selama 10 hari ini, hampir 12 hari lah, ketika saya melakukan sosialisasi, saya mendapatkan respon, dukungan, apresiasi yang luar biasa dari pemilih. Rata-rata setiap hari itu 9 sampai 12 titik. Sehingga dengan demikian, dan termasuk yang muncul di semua TV, kalau lihat di media kan hampir, mungkin kamu riak bosen melihat wajahku terus-terus. Tetapi saya harus mengejar kekurangan itu. Dan alhamdulillah, dalam menyampaikan gagasan sekali lagi, saya harus menyampaikan bahwa saya enggak mau yang neko-neko, yang enggak bisa dikerjakan. Dan semua yang akan kami lakukan adalah apa yang kami gali, kami dapatkan dari rakyat di Jakarta. Berarti dapat dipastikan pasangan Pak Tramono Anung dan Bang Dul ini, bukan menjadi bukti kalau PDT sedang tersandera gitu ya Pak. Kalau lihat wajah saya kan penuh senyum. Penuh senyum. Siapa yang mau nyenderah wajah yang penuh senyum? Enggak ada. Banyak arti tapi senyumannya Bapak itu. Jadi, kalau boleh Ria, boleh enggak saya minta sesuatu? Boleh. Jangan panggil Pak, Mas Pram. Oh, Mas Pram. Ginggi. Memang Mas dan saya juga enggak mau merubah nama saya menjadi Bang Pram. Jadi Bang. Udah lah. Saya bilang sama Bang Dul begini, Bang, kita berdua lebih baik, genuine dan apa adanya. Pertarungan adalah pertarungan gagasan, ide, keinginan, aspirasi, dan bagaimana memencahkan masalah Jakarta. Daripada hal-hal yang bersifat etnisitas, agama, dan sebagainya. Makanya banyak yang menyarankan saya menjadi Bang Pram. Enggak lah saya tetap, Mas Pram. Tetap. Namanya juga orang Jawa, lahir ke diri, orang tua Jogja. Kalau misalkan ini sudah mulai turun ke lapangan gitu kan, Bang Dul menyapa masyarakat gitu. Tapi kita lihat sendiri itu loh Pak RK dengan Pak Suswono, itu mesin politik yang berbelasan partai politik mendukung gitu. Enggak takut apa? Jadi sekali lagi pertarungan di Pilgub itu pertarungan figur. Kita punya pengalaman di 2012 ketika Pak Jokowi maju dengan Pak Ahok, yang mendukung hanya 18 persen. Saya lebih hebat lagi yang mendukung 15 persen. Melawan 85 persen, 14 persen. Sehingga kalau saya melihat ini, ini peluang malah lebih bagus. Karena masyarakat kita itu selalu berimpati dengan orang yang lagi dikroyok. Saya ini kan lagi dikroyok rame-rame, tapi saya siap dikroyok. Dan saya menikmati untuk dikroyok. Tapi saya tetap menjalin hubungan baik dengan seluruh partai yang di luar PDI Perjuangan. Karena selama ini memang di dalam berpolitik itu, saya politiknya adalah politik merangkul. Menjadi jembatan yang bisa diterima siapa saja. Dengan pengalaman panjang saya, 27 tahun menurut saya, ini hal yang juga menjadi keuntungan bagi saya pribadi. Betul. Pak RK ini sudah mencoba tes water dengan beberapa kali menemui masyarakat. Tapi di media sosial itu terlihatnya banyak penolakan. Mas Por merasa diuntungkan nggak dengan itu? Saya terus terang nggak pernah mau baca medsosnya Kang Hemil ataupun Pak Suswono ya. Saya nggak pernah baca. Karena bagi saya, ya itu pendapat publik silakan aja. Saya merasa diuntungkan atau tidak, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Jakarta itu bisa menerima saya dan memberikan apresiasi. Karena memang saya belanja masalah dari hati ke hati, door to door. Saya datang ke kampung-kampung yang memang kumuh seperti Tambora, yang penduduk paling padat di Asia Tenggara, kebakaran tertinggi di Jakarta. Itulah belanja masalah yang saya dapatkan. Tetapi saya juga, karena saya latar belakang dari keluarga yang biasa-biasa saja, bapak saya guru, sehingga ini menjadi keuntungan bagi saya untuk melakukan sosialisasi. Saya terus terang tidak pernah mendapatkan hambatan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya akan begini. Oke, oke. Kalau misalkan soal berkampanye, sudah bersiap diri dengan menunjuk, Cak Lontong, ini nih yang saya bingung nih Mas Peram, kok Cak Lontong? Jadi politiknya kan politik gagasan, politik keriang gembira, politik tanpa beban. Maka ketika saya dan Bang Dul berdiskusi, saya terpikir Cak Lontong. Nah, itu kenapa bisa tuh? Jadi representasi dari warga di Jakarta ini kan ada Mas, ada Bank, ada Cak, ada Kang, ada juga AA, yaudah daripada susah-susah ambil aja Cak Lontong yang orang juga tahu sangat cerdas, smart, dan beliau juga pemimpin yang baik, sehingga saya dan Bang Dul memutuskan Cak Lontong. Sempat ada penolakan dari Cak Lontong, kok saya yang ditunjuk gitu? Enggak ada, karena Cak Lontong melihat saya dan Bang Dul juga mungkin mau maju dengan 15% ini juga lucu kan gitu ya, tetapi ini menjadi tantangan bagi kami. Tapi emang Cak Lontong ini menjadi target utama atau Cak Lontong itu jadi second choice? Enggak, Cak Lontong jadi target utama. Kalau mau jujur sebenarnya target utamanya ada dua nama, Cak Lontong sama Iko Uwais. Iko Uwais? Pesilat. Kenapa ambil Iko Uwais atau Cak Lontong? Iko Uwais ini sebenarnya saya nggak pernah nyampein ini ya. Karena kami tahu butuh satu figur orang Betawi asli, Iko Uwais kan Betawi asli. Kedua, pesilat. Jadi melawan begitu banyak itu butuh pesilat yang bisa silat kanan, silat kiri, dan sebagainya. Terutama silat lidah kan gitu. Jadi itulah yang menjadi pemikiran saya dan Bang Dul. Tapi sayangnya Iko Uwais walaupun mau untuk membantu, tapi dia baru pulang ke Jakarta 4 Oktober. Karena lagi syuting di Cina. Lagi main film di Cina. Tapi itu kan Cak Lontong itu pernah jadi salah satu tim kampanye-nya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Ternyata waktu itu kalah, Mas Bang. Ya nggak apa-apa. Karena itu kan Pilpres. Pilpres sama Pilgub juga berbeda. Berbeda. Apalagi saya dan Bang Dul ditambah Cak Lontong, kebayang nggak jalan-jalan di karbidih pasti rame banget. Saya ya, waktu awal-awal sosialisasi kepada masyarakat, saya betul-betul kaget orang udah lupa sama saya. Karena udah hampir 10 tahun lah, nggak pernah mau tampil di publik. Tapi sekarang hari ini, karena saya muncul terus di ruang publik, di TV, di podcast, radio, juga mulai pasang billboard dan sebagainya, sekarang orang udah mulai kenal. Dan orang yakin bahwa saya ini memang tipe pekerja keras. Jadi apa yang menjadi utama yang saya jual adalah kerja keras. Saya akan sungguh-sungguh kerja keras untuk melakukan pemenahan dan perubahan yang ada di Jakarta ini. Followers nice nggak nih, Mas Pram? Followers IG. Saya follower IG dalam sehari rata-rata naik seribu. Wow, lumayan tuh. Siapa yang ini, yang megang langsung? Saya masih langsung. Langsung? Jadi IG saya isinya sebelumnya hanya sepedaan, olahraga, cucu. Sekarang tiba-tiba, tapi ya memang materi bahannya ada yang menyiapkan. Tapi saya pegang sendiri. Oke, dibantu sama Putri juga pastinya. Putri saya bantu di TikTok. Oke, saya lihat tuh. TikTok sama, ya di Twitter gantian saya sama Putri. Tapi kalau IG memang lebih banyak saya. Oke, Mas Pram ini kita bergenser ngomongin soal program. Penasaran nih sama RTRW? Masang CCTV dari level gang sampai ke jalan besar. Kemudian gajinya RTRW tuh dinaikkan. Itu dinaikkan itu buat jagain CCTV, Mas Pram? Jadi yang pertama, di Jakarta ini ada 30.894 RTRW. Ada 2.740 RW. Maka kalau Jakarta mau lebih aman, harus ada CCTV di semua wilayah yang ada. Sehingga semua aktivitas itu bisa termonitor. Nah, kenapa pakai CCTV? Supaya kekerasan menurun, bullying menurun, Orang yang mau melakukan narkoba juga menurun. Sehingga aktivitas masyarakat benar-benar bisa dilihat di antara mereka sendiri. Dan nanti akan disambungkan ke warga. Kalau memang warga juga ingin berpartisipasi. Dengan demikian, maka saya yakin pasti Perkelaian, bullying, kekerasan, narkoba, turun. Nah, yang dinaikkan, didabelkan itu insentif. Yang sebelumnya 2 juta menjadi 4 juta. Di RTRW-nya dari 2,5 menjadi 5. Maka dengan demikian, mampu banget. Memang ini insentif untuk RTRW. Dan termasuk di dalamnya nanti Ada juga yang perlu dilakukan perbaikan. Misalnya kayak Jumantik. Itu hanya mendapatkan 500 ribu. Nah, angka-angka yang kecil beginilah yang menjadi concern saya. Termasuk guru honorer. Jadi guru honorer kita itu kuotanya untuk KKI. KKI itu yang mendapatkan gaji setara dengan UMR. Itu terlalu kecil. Banyak juga honorer yang memang tidak memenuhi KKI. Sehingga mereka gajinya hanya 1-1,5 juta. Kalau kami diberikan amanat, Maka ini yang akan kami lakukan perbaikan. Jadi hal-hal kecil yang kami temukan di lapangan, Inilah yang menjadi program utama kami. Termasuk kemarin ketika di Kelapa Gading, Ada permintaan untuk Tolong dong bukain balai rakyat. Supaya kalau ada perkawinan, Kitanan, Ataupun acara hiburan itu Tidak perlu kemana-mana. Dan diberikan gratis kepada warga. Dan memang dulu di Betawi itu ada. Di Jakarta ada. Tapi mungkin sudah hampir 30 tahun, Pelan-pelan hilang semua. Nah, kalau pemerintah Provinsi Jakarta Mengadakan balai rakyat per RT, Menurut saya bukan sesuatu yang susah. Karena APBD kita itu hampir 86 triliun. Silvanya 56 triliun. Silvanya itu sisa anggaran. Kalau sisa anggaran, Katakanlah 2 kali, 2 tahun saja digunakan untuk itu. Semua daerah sudah punya balai rakyat. Dan tempat yang paling baik untuk gotong royong, Bergumpul, bersilaturani, Dan macam-macam adalah di balai rakyat. Tapi dia masih penasaran sama transparansi, Kalau nanti misalkan berhasil menjadi gubernur, Insentif itu bisa dikatakan gede lah ya, Untuk keluarga kan, Mayang nih, Gupakan 25 juta. Pengawasannya gimana? Insentif itu kan per bulan. Anggaran untuk per bulan, Kalau insentifnya 2 juta sama 2,5 juta RW, Itu kurang lebih 68 miliar. Jadi kalau didabelkan, Itu sebenarnya hanya 130 sekian lah. Dan itu bisa, pasti bisa. Pengawasannya bagaimana, Semuanya sekarang dibuat transparan. Dan sekarang ini kan udah eranya, Era digital. Jadi digitalisasi akan dilakukan. Termasuk saya juga ingin, Ada hal yang baik dari Pak Anies, Kami lanjutkan. Ada hal yang baik dari Pak Ahok, Kami lanjutkan. Dari Pak Ahok misalnya, Urusan pengaduan ke balai kota, Menurut saya tetap harus diadakan. Tapi, Supaya tidak semua orang ke balai kota, Ada akses digital, Kepada masyarakat yang memang, Pengen mengandu secara digital. Dan laporan itu, Wajib sampai kepada gubernur dan wakil gubernur. Kan sudah ada jaki mas, selama ini. Dulu klu. Oh dulu klu. Jadi yang Pak Ahok itu kan klu. Sekarang ini ya, Dengan segala hormat kan, Dengan perganti, Inilah problem kita. Pergantian pemimpin, Seringkali pergantian kebijakan. Saya ingin mencoba, Menjadi warna baru, Apa yang baik dari Pak Sutiyoso, Pak Vogue, Mas Anis, Pak Ahok, Kami lanjutkan. Termasuk, Riji Pak Gu, Pak Heru. Ini sudah berganti ke pemimpinan, Tapi Jakarta masih punya masalah, Yang disebutnya kekal, Yaitu macet. Kalau Pak RK dan Pak Suswono, Usul, Pusat perkantoran di Sudirman dan Tamrin itu, Pindah ke selatan Jakarta. Kalau Mas Pram dan Bang Dul, Saya enggak mau mulung-mulung, Untuk memindahkan perkantoran yang begitu besar, Itu juga butuh effort yang luar biasa. Yang paling penting dan terpenting adalah, Satu, Konektivitasnya diperbaiki. Yang kedua, Frekuensi pada saat jam-jam sibuk ditambah. Kan saat pagi, Ketika kita ke kantor, Jam sibuk, Pasti, Baik itu KRL, MRT, LRT, Penuh banget. Tetapi jam siang kosong. Nah, Maka pengaturan frekuensi itu juga menjadi penting. Seperti juga yang saya alami sendiri, Ketika saya turun dari MRT, Mau buka pintu, Ngetap aja sampai 5-6 kali, Antriannya menjadi panjang. Nah, yang begini-begini enggak boleh terjadi. Jadi, sekali lagi, Pertama, Perbaikan internal, Infrastrukturnya, Kedua, Frekuensinya, Ketiga, Jalurnya ditambah. Tadu, Termasuk, Artinya, Ya harus diperpanjang. Sekarang artinya, Hanya sampai dengan lebah bulus. Harus sampai tangerang. Oke. Kenapa? Kemancetan ini kan yang paling besar disebabkan oleh mobil dari luar Jakarta ke dalam ketika pagi hari dan pulang ketika sore hari. Itu penyebab utamanya. Kemancatan terjadi. Kalau kemudian infrastruktur transportasinya bagus, Mereka enggak perlu lagi bawa mobil. Mobil bisa diantar di rumah, Enggak terlalu jauh, Pulang baliknya, Dan negara-negara maju semuanya harus seperti itu. Mas Pram, Ada nih Mas Pram yang mungkin tinggalnya di pinggiran Jakarta, Kerganya di Jakarta, Kemudian mereka memilih menggunakan KRL. Tapi Mas Pram tahu kan ada wacana menentukan harga tarif KRL. Saya termasuk yang enggak setuju. Jadi yang namanya akutan transportasi publik itu tidak boleh ada diskriminasi. Betul. Kalau saya, enggak boleh. Enggak boleh ada diskriminasi. Harus semuanya diperlakukan sama. Karena orang naik transportasi publik atau KRL tadi, Kan kita enggak bisa mengecek itu dapat bahan sosial atau enggak. Ini orang kaya atau enggak. Orang menengah miskin kan ada ketidakadilan. Sehingga siapapun yang naik transportasi publik harus diperlakukan sama. Betul. Macet sudah. Kemudian sampah. Minam kopi boleh enggak? Boleh Mas Pram. Abisin. Tadi ngomongin macet sudah. Ngomongin sampah. Nih, Mas Pram. Jakarta itu kan masih buang sampah ke pinggiran Jakarta. Padahal sudah ada pengelolaan sampah yang disunter itu kan belum selesai-selesai. Apakah nanti kalau misalkan terpilih mau diselesaikan? Jadi itu problem utamanya yang disebut dengan tapping fee. Tapping fee. Kenapa? Saya tahu karena memang seluruh persoalan Jakarta dibahas itu sekretaris kabinet lah yang mempersiapkan apa yang akan menjadi putusan. Kemudian realisasi dari putusan itu saya ikut terlibat. Kenapa sampai hari ini tidak terselesaikan? Nah ya, kenapa? Problem utamanya yang pertama, penentuan per KWH itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai hari ini angkanya itu belum bisa nemu. Ada yang minta 12, ada yang minta 15. Yang kedua, karena terlalu bertele-tele di internal pemerintah, investor yang dari luar pada takut. Sebenarnya dulu ada yang di Jawa Timur, di Surabaya ada, bahkan di Solo juga ada, di Bandung ada, Jakarta udah setengah jalan. Jadi karena belum ada kejelasan berapa per KWH-nya sehingga ini menjadi problem yang belum terselesaikan sampai hari ini. Itu kalau misalnya nanti terpilih, apakah mulai dijalankan lagi itu? Jadi kalau saya, yang paling penting ego sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta nggak boleh terjadi lagi. Karena kalau nggak, walaupun di Bantar Gebang itu sampah udah begitu banyak. Padahal sampah itu kan bisa, sekarang ini dengan teknologi yang ada, bisa bermanfaat. Harus segera dilakukan, dikonvensi untuk apa yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu. Berarti nanti yang disuntur itu? Harus jalan. Harus dijalankan lagi ya? Gini lah, yang cara berpikir yang harus dirubah. Seringkali pemerintah provinsi itu tidak berani mengambil keputusan karena payung hukumnya belum clear. Takut kemudian mereka ketika tidak menjabat, ada persoalan hukum. Tapi kalau payung hukumnya udah clear, disepakati, dan kemudian dilibatkan aparat penegak hukum, siapapun mungkin akan berani untuk mengambil keputusan itu. Mas Fram, ini sebenarnya unek-unek dari banyak, terutama dari kalangan milenial, kemudian gen Z juga nih. Udah ganti pemimpin segala macam, tutup aja lah, pangan kerja susah, kita S1, S2 susah nyari kerja. Ada yang distrategiin nanti? Jadi Jakarta apapun, walaupun bukan lagi sebagai ibu kota negara, dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, Jakarta ini tetap menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, dan epicentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka Jakarta apapun akan sangat menarik, terutama bagi anak-anak yang baru lulus sekolah, baik S1, S2, dan seterusnya, untuk mengadu nasib. Apa yang harus dilakukan, maka tanggung jawab pemerintah Jakarta adalah memberikan kemudahan, memfasilitasi, memperbanyak lapangan kerja, memberikan ruang seluas-luasnya bagi para dunia usaha untuk masuk. Karena dengan menjadi kota global, tidak bisa menjadi kota global, kalau masyarakatnya sendiri tidak dimajukan. Jadi dengan demikian, sekali lagi, saya bukan yang ingin katakanlah muluk-muluk, tetapi ingin menyelesaikan apa yang menjadi persoalan masyarakat juga. Katanya ada ini juga ya, apa janji, ini kayak pemerintahan kemarin yang PPSU, kalau misalnya Pak Ahok ya? Jadi PPSU itu kan setiap tahun dievaluasi, problemnya di PPSU itu banyak orang yang pensiun dari ASN masuk di PPSU. Saya termasuk setuju PPSU-nya jangan tiap tahun sama setiap tahun, mungkin 3 tahun sekali dievaluasi. Tetapi bagi orang yang mau memanfaatkan itu, yang mantan-mantan ASN tadi ya jangan, kemudian mereka seakan-akan ini menjadi lembaga untuk pensiunan lah gitu. Kalau itu transparan, terbuka, dilakukan secara digital, saya yakin untuk PPSU pun bisa diatasi. Benar, benar. Jangan setiap tahun lah, kasihan. Karena kan kabarnya PPSU, walaupun cuma petugas kebersihan, tapi gajinya menggiurkan gitu. Dan saya termasuk yang setuju dengan Pak Ahok untuk pasukan Orange, itu dihidupkan kembali, syarat pendidikannya nggak perlu sampai SLTA. Ya udah SD itu nggak apa-apa. Karena mereka kan bukan untuk pendidikannya yang dibutuhkan, tapi keterampilannya yang dibutuhkan. Jadi saya setuju itu. Mas Ram, ini sedikit balik lagi soal dukungan ya. Penasaran sih kemarin udah ketemu Pak JK, kemudian sudah bertemu dengan Jack Money-nya gitu. Optimis sudah kayak memperkirakan, oh iya ini gue dapetin suara dari ini, dari ini gitu. Yang jelas dari yang disurvei oleh siapapun nggak ada. Iya namanya nggak ada. Yang disurvei oleh siapapun nggak ada, tiba-tiba nama saya, ya udahlah. Saya yakin nanti kalau ditunggu dua minggu lagi, akan sangat berbeda. Sekarang aja udah sangat berbeda. Padahal ada nama Pak Bas di elektronik. Ada karena memang keinginannya nggak ada. Tapi saya Ria selalu mengambil kerja keras. Maka dengan kerja keras, saya yakin lah. Masyarakat Jakarta, terutama Genji, akan ibah. Kok ada orang yang mau kerja keras untuk memperbaiki Jakarta? Nah ini ngomongin Genjet nih. Narik dukungan mereka caranya gimana Mas Tom? Ya pertama saya punya anak yang Genji. Yang kedua saya melakukan survei peredak Genji. Jadi mereka ini, sekarang ini membutuhkan pemimpin yang mempunyai integritas. Tapi yang nomor satunya adalah yang punya pengalaman. Dan itu kenapa suara saya di Genji tiba-tiba naik tinggi. Karena mereka melihat pengalaman panjang saya sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan DPR, sekretaris presiden, sekarang menjadi menteri sekretaris kabinet. Dua periode lagi dan selama saya memimpin praktis, hampir tidak ada gejolak. Rupanya ini yang menjadi daya tarik bagi Genji untuk melihat saya. Karena survei itu kami lakukan, kami lihat. Dan kami juga pasti akan memperdalang itu. Berarti optimis banget meskipun yang tetangga sebelah ini mesinnya banyak banget nih Mas Tram. Mas Tram, kalau mesin banyak biasanya suka mogok-mogok. Oh, suka mogok-mogok. Suka mogok-mogok. Mas Tram, ini terakhir nih. Ini ngomongin isi tas, Mas Tram. Isi tas, oke. Isi tasmu atau isi tasmu? Isi tas ya, Mas Tram. Kalau sebelumnya, sebelum diajak maju atau disuruh maju sama ibu, kan baru putranya. Mas Tram, ya udah pasti maju. Nah sekarang dua-duanya, gimana isi tasnya itu? Jadi, Ria, saya ini sebenarnya, kalau mau jujur ya, udah selesai dengan diri saya sendiri. Sebelum saya jadi politisi, saya juga udah punya usaha. Bahkan saya mengalami nasib yang sama dengan anak saya. Anak saya ketika maju sebagai bupati periode pertama, dia nggak mau, nggak mencalonkan, nggak mau, persis seperti saya. Bahkan ketika saya pertemukan dengan ibu, yang namanya juga anak sekarang ya, ketika diminta oleh ibu Mega sebagai ketua umpati, kan manggilnya namanya jadi toh, kamu maju. Nggak mau, tentu. Yang namanya juga anak sekarang, nggak, saya perintahin kamu maju. Kalau mau perintah ke bapak saya, saya kan, ya bukan pengurus partai, ya anak sekarang. Kebetulan di toh ini dari bayi udah kenal bu Mega. Oke. Jadi waktu akhirnya memutuskan maju, memutuskan maju ya, anak istri saya, istri saya bilang gini, udah, kamu ke kediri dulu, itu tempat kelahiran bapakmu. Coba kamu sholat di tujuh masjid. Kenapa tujuh masjid? Pitu itu kan pitu, itu lungan, minta tolong kepada Allah. Ya akhirnya itulah yang membuat, kemudian akhirnya dia mau. Dan ketika dia maju, ya karena di situ adalah daerah basis politik saya pribadi, enggak punya lawan, sehingga lawannya kotak kosong pada waktu itu. Yang kedua ini, lawannya mau kotak kosong lagi, saya bilang enggak, 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 enggak. Harus ada lawan. Makanya lawannya ini dipaksa ada lawan. Supaya dia punya pengalaman juga untuk melawan. Nah, saya sendiri kurang lebihkan sama. Iya. Tapi aman isi tas sampai saat ini? Iya, mudah-mudahan kita berdoa. Semoga Allah memberikan isi tas yang cukup. Dua loh ini, sekaligus maju nih. Gimana enggak pusing ibu? Aduh ini. Bapaknya, anaknya maju semua nih. Yang jelas bahwa satu hal yang saya, dan ini mudah-mudahan pelajaran juga bagi anak-anak muda. Betul-betul boleh dicek. Saya wanti-wanti pada Dito adalah, kalau kamu pada periode pertamanya, jangan pernah berurusan dengan uang. Bekerja profesional. Kalau kerjaanmu bagus, pasti popularitas kamu juga bagus. Spektualitas kamu juga bagus. Sekarang ini yang mengejutkan elektabilitas dia itu 180. Sehingga, ya, mohon maaf. Karena Bapak bagi lawannya juga pasti berat banget. Apalagi di incumbent. Sehingga, ya itulah modalnya dia. Enggak terlalu seperti saya. Yang survei juga gak ada. Harus senyum-senyum, mesem-mesem. Untung aja Ria mau datang ke rumahku. Mas Pram ini sebagai penutup. Kalau Pak Ohok, dikenalnya tegas, tapi kerjanya bagus. Mas Anies, kalem-kalem kerja. Saya kerja keras dan gak mau kalah. Determinasi saya. Pasti pekan kuat. Oke, baik. Mas Pram, udah jam sore nih, ada tim Nas. Ini udah pake. Tim Nas. Nah, sekalian. Dia gak bawa motor. Nah, Bang, boleh gak? Boleh. Boleh. Dan mudah-mudahan kita bisa menang 2-0. Amin. Amin. Mas Pram, saya gak punya tiket. Beliin juga. Tiket minta Pak Erick ya. Pak Erick, iya. Boleh. Iya, saya duluan ya. Ini Mas Pram. Baik, terima kasih. Makasih banyak Mas Pram. Terima kasih.